Aceh Bene, para sahabat, saya mau memperkenalkan seorang pastor, mantan muslim, menjadi katolik, menjadi pastor, seorang Jesuit, namanya Father Antoine Ilgit. Dia adalah seorang Turki, tetapi kelahiran Jerman di Herzbruck pada tahun 1972, artinya sekarang dia berusia 48 tahun, sekitar 48 tahun. Dan dia baru melakukan misa berdananya di satu gereja di mana dia pertama sekali memutuskan mau menjadi seorang katolik. Tak lama setelah masuk menjadi katolik, dia pergi ke Italia untuk studi di Universitas Pontifical untuk mengambil studi teologi filsafatnya. Dan akhirnya dia pulang dari sana dan membuat misa perdana di Turki, di tempat di mana dia pertama sekali ingin masuk katolik ke Kristianam. Dan saya mau menegaskan pernyataannya yang sungguh menarik untuk kita, terutama di negara kita yang isu Islam Kristiannya menarik atau kalau tidak kita katakan ribut. Dia punya pemikiran yang istimewa. Dia mau katakan ini, adalah Allah, Tuhan, yang membuat saya melangkahkan langkah yang melompat ini, apa namanya, quantum leap. Untuk lebih mengenal Yesus. Itu kehendak Allah, bukan hanya karena keinginan saya. Tapi itu bukan langkah yang melompat tiba-tiba. Ini satu perjalanan yang panjang dan penuh dengan kesabaran. Perubahan saya ini menjadi seorang katolik adalah penyempurnaan dari iman saya. Perlengkapan, langkah selanjutnya yang menuju kekesempurnaan. The Islamic, ini yang menarik. The Islamic path of my path is very important for me. Karena, the Lord revealed himself to me in the Islamic path. Tempat pertama, Tuhan mengenal Allah adalah Islam. Karena Islam mengajalkan monotestik. Kristen juga monotestik. Israel, Yahudi juga monotestik. Dan ini yang membuat bangsa Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel mengenal Yahweh sebagai Allah satu-satunya yang tidak membutuhkan Dewi-Dewi kesuburan. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang membutuhkan hakyo perkawinan suci. Atau apa namanya sih? Hierogami. Semacam perkawinan suci antara orang manusia biasa yang membuat hubungan seksual sebagai bagian dari penyembahan. Semacam ba'alisme kepada Allah. Orang Yahudi, orang Kristen tidak membutuhkan hidup. Tidak membutuhkan tradisi kesuburan untuk menyembah Allah. Dan Antoine, pastor ini, mengenali Allah yang tunggal itu pertama-tama dalam Islam. In faith in the one God. Tidak multi-taste. Tetapi monotest. This is how he drew close to me. Dengan cara, dengan lewat Islam lah Allah dekat kepada saya. Begitu kata Father Antoine. I will not give up on this part of my life. Dan saya tidak mau berhenti pada konsep keislaman ini. Christianity is the next step. Bagi dia. Karena ternyata belum selesai dalam keislaman itu konsep keimanannya. It is the culmination. Menjadi Kristen adalah titik puncak of the previous path. Which as a whole is I consider to be a real gift. Akhirnya dia melangkah dari Islam menuju ke Kristenan. Dan dia melihat perjalanan imannya ini sebagai satu rahmat bagi dia. Sebagai perjalanan yang penuh dengan rahmat untuk lebih mengenal Allah. Menarik bahwa tidak lama setelah dia convert menjadi katolik. Dia memutuskan untuk menjadi seorang pastor. Studi di Roma. Dan apa yang diharapkan sekarang. After earning his bachelor art in theology of the Pontifical Gregorian University. Dia studi di Universitas Gregoriana di Roma. Ada dulu satu komunitas saya. Pastor Kabusun juga. Tamatan dari Gregorian. Filsafat. Dan dia kemudian studi. Oriental Institute. Dan akan belajar teologi moral di Alphonsian Academy. Dosen kami lulusan dari Alphonsiana ini. Dia mau mempelajari bioetika. Aborsi. Stim cell. Cloning. Inseminasi buatan. Bayi tabung. Karena dia melihat di Turki. Dan dia juga mau mempelajari fakwa-fakwa yang ada di Turki. Dan dia melihat Turki ada dalam perjalanan sekularisme. Dan menurutnya itu harus dihadapi juga. Dengan sudut pandang kekatolikan yang dia miliki. Oke. Saya pikir itu informasi singkat yang mau saya sampaikan. Apa yang mau kita pelajari. Antwan Ilgit. Memandang Islam bukan sebagai penghalang bagi dia untuk beriman. Tetapi malah rumah pertama bagi dia untuk mengenal Allah yang tunggal. Karena Islam juga mengajarkan monotestik. Dan kemudian dia melihat langkah ini harus terus berlanjut. Karena ternyata ada the next step. Yang menuntut semacam satu lompatan untuk sampai ke sana. Itulah kekristianan. Tentu ada perjalanan yang penuh dengan kesabaran. Dan bukan satu langkah yang tiba-tiba. Not a drastic step. Tetapi satu perjalanan penuh kesabaran menuju ke katolikan. Nah kita yang tumbuh dari sejak semula adalah katolik. Apakah memiliki semangat yang sama dari antuan ini. Untuk lebih mengenal Allah yang satu dan nyata dalam diri Yesus. Dikatakan disini Yesus bagi dia adalah Allah yang tampak nyata. Manusia yang tinggal diantara manusia. Allah itu bukan unreachable entity. Bukan entitas yang tidak dapat dicapai menurut antuan. Allah itu bisa disentuh dengan tangan. Dan itu adalah Kristus. Dan ya sekurang-kurangnya orang yang sejaman dengan dia menyentuh jubahnya. Menyentuh jubah Allah ini. Jubah Kristus. Jubah Yesus. Semoga apa yang ditunjukkan oleh antuan Ilgit membantu kita untuk lebih dewasa melihat ajaran sekitar. Bahwa Islam membantu dia mengenal Allah yang satu. Pace Bene. Semoga beridad. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati